Halo semua kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon Anil Jadi kali ini kita bakal lanjutkan lagi ya Kita bakal tunjukkan boss terakhir di Pokemon Anil ini Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Ini kita sudah di dalam game Kita langsung keluar saja Kita ke build dulu ya Kita bakal ke pulau dulu Nanti kita bakal cek ada quest apa di sana Setelah itu kita bakal langsung lawan bossnya Cuman aku menunjukkan questnya saja Seharusnya sudah tamat kali ini Kalau kita sudah melawan boss kedua ini Atau trainer kedua ini Ini kita di pulau ini Di pulau ini kita bakal disuruh cari Pokemon Legendary Nanti aku bakal tunjukkan ke kalian Soalnya aku sudah pernah kesini Sebelum aku record Jadi kita bakal berbincang-bincang dulu Sama orang yang disini Kita coba berbincang-bincang Tapi aku gak menangkap Pokemon itu ya Kita cuma menangkap satu Pokemon Legendary saja Terus habis itu kita bakal menuju ke trainer yang kita lawan Kedua trainer ini Ini kita langsung ke rumah yang satunya saja Kita langsung kesini saja Dan kita coba berbincang sama orang ini Nanti kita bakal disuruh untuk menangkap ketiga Pokemon Legendary burung Yaitu si Moltres, Artikuno dan juga Zapdos Mungkin kita bakal coba tangkap satu saja Si Zapdos Nanti aku bakal tunjukkan ke kalian Lokasinya itu ada di mana Dan kita gak perlu tangkap ketiga Pokemon Legendary itu saja Cukup satu saja lah Terus habis itu kita langsung lawan trainer gitu saja Ini kita cepatkan saja tuh Kita disuruh untuk menangkap Pokemon Legendary Ketiga Pokemon Legendary Kita langsung saja tangkap si Zapdos ini tuh Kalian bisa lihat ada tiga ya itu ya Tapi itu sepertinya yang di tengah beda tuh burungnya Tapi yaudahlah itu ada Moltres juga Gambarnya Moltres Tapi aku sedikit lupa ya Lokasinya Moltres itu ada di mana ya Lupa aku Soalnya di Pokemon FireRed itu aku gak menangkap Pokemon Legendary Kalau sudah melawan Champion itu sudah tamat aku Seharusnya ini kemarin itu sudah tamat sih Tapi aku kan bilang Belum tamat kalau kita belum melawan si Ace Tapi gak apa-apa nanti kita bakal lawan Setelah itu mungkin sudah lah Kita selesaikan video ini Atau Pokemon Anil ini Kita ganti Pokemon lain Ini kita langsung cepatkan saja perbincangannya Biar gak terlalu lama-lama juga Biar kita bisa langsung menuju ke lokasi Zapdos Dan ini kan sudah selesai Dan gak ada perbincangan lagi Kita langsung keluar dari tempat ini Kita langsung menuju ke lokasi Zapdos Aku bakal tunjukkan ke kalian Bentar kita coba tanya orang ini Siapa tahu ada sesuatu Ternyata gak ada Kita langsung saja terbang Kita langsung terbang Soalnya disini sudah gak ada apa-apa lagi Kita cuma disuruh menangkap Ketiga Pokemon Legendary Tapi disini bisa sih menuju ke tempat berikutnya Pakai ini Tapi kita gak kesana Kita langsung menuju ke Zapdos saja Lokasinya itu ada di atas ini Nanti aku bakal tunjukkan Ini kita bisa kesini Tapi kita harus selesaikan quest Dengan menangkap ketiga Pokemon Legendary Ini kita sudah disini Kita langsung ke atas saja Kita langsung ke atas terus Terus habis itu kita surf ke bagian bawah Nanti di bawah itu ada tempat Dan kita bakal bisa menangkap si Zapdos Ini kita langsung ke bawah lagi Soalnya kan kita sudah punya itemnya ini Jadi kita bisa ke bawah Kalau yang kapan hari itu kan emang gak bisa Soalnya kan kita belum punya alatnya Ini kita langsung masuk saja ke dalam ini Tapi ini ada Pokeball Kita dapat King Rock Terus kita masuk saja ke dalam sini Dan kita bakal jelajahi tempat ini Ini lokasi Zapdos ya Kita cek saja Kita belum tahu soalnya lokasinya itu ada di mana Pokoknya kita bakal jelajahi tempat ini Sampai kita ketemu Zapdos Ini kita cek-cek dulu Ternyata bukan Pokeball Ternyata Pokemon dong Astaga Lightbrot ini Kita coba keluar kah Bisa Ternyata kita gak boleh keluar Kita harus melawan dia nih Yaudah lah Kita langsung melawan saja Ternyata dia meledakan diri dong Kita langsung kabur saja Kita gak usah ambil itu Pokeball Kita harus cari jalan lagi Jalan yang benar Kita coba ke bagian sebelah sini Kita cek Ternyata disini banyak Pokeball nih Kita ambil apa enggak ya Bingung banget Soalnya disini tuh banyak Pokemon Jadi kalau kita ambil Takutnya nanti kita Lawan Tuh Benar kan Kalian bisa lihat tuh Ternyata seperti itu ya Kita harus melawannya Kita gak boleh keluar pula Yaudah lah Ini kita langsung lawan saja Dan one hit Kita langsung cari lagi Si Zapdos ini Kita bakal keliling-keliling Ini ada Pokemon juga Kita lihat saja ini Pokemon apa Ternyata Elekta Bus Kita coba keluar Ternyata gak boleh keluar dong Kok gini pula Astaga Yaudah lah Kita serang saja Dan one hit juga Ini kita langsung keluar Soalnya kan kita sudah berhasil Mengalahkan dia juga Jadi kita langsung keluar Dan kita langsung jelajahi tempat ini lagi Kita coba ke atas Tuh Pokemon lagi dong Astaga Ternyata banyak banget ya Pokeball disini Tapi itu bukan Pokeball Semua rata-rata Pokemon Yaudah lah Ini kita lawan saja Itu dia sudah kalah Kita langsung saja Cek yang ini Ini baru Kita dapat TM Tadi Pokemon semua Dari tadi Yaudah lah Kita langsung ke tempat lain Itu Kita gak usah ambil Kita coba Ke bawah sini Kita coba jelajahi Di bawah sini dulu Kita lihat Ini ada jalan juga Kita langsung lurus saja Kesini Kita lihat saja Apakah benar ini jalannya Kita coba ke atas Itu ada Pokeball juga Tapi kita harus lewati saja Kita lewati dulu Siapa tahu disini ada jalan Dan ini kita cek Ternyata Electrude juga Kita langsung lawan saja Si Electrude ini Kita lawan Pakai Earthquake saja Ini kita diserang Pakai Energy Ball pula Ternyata dia juga punya Energy Ball Astaga Bisa-bisanya loh Dia pakai Energy Ball Ini kita langsung ke sini Ternyata gak ada jalan dong Berarti Kita cari Jalan yang lain saja Disini gak ada jalan Kita coba ke sini Oh ini yang tadi kan Kita coba Ke sini saja dulu Kita ke sini Kita lurus Kita coba ke bawah Kita ikuti jalan Kita lurus ke atas saja dulu Kita lihat Akhirnya ketemu Zapdos juga Kita save dulu Terus abis itu Kita langsung lawan saja Si Zapdos ini Dan kita langsung tangkap dia Kita cuma tangkap ini saja Pokemon ini saja Ini kita langsung serang saja Pakai Ice Beam Kita lihat itu darahnya tinggal Kita langsung lempar saja Dengan Poke Ball Atau Ultra Ball Sama saja Kita coba lempar Semoga saja langsung ketangkap ini ya Kita coba lempar saja ini Kita cuma bawa 13 Kita coba Dark Ball dulu Kita lihat Ternyata lepas dia Kita langsung pakai yang lain saja Tapi dia ini bisa nge-heal ya Jadi Kalian harus hati-hati saja Kita cek Ternyata lepas juga Dia menambah Agility Yang penting dia gak nge-heal Kita coba lagi Ternyata lepas lagi Dia nambah Agility lagi Jadi nanti speednya lebih gede itu dia Kita lempar pakai Ultra Ball Kita lihat Wih cepat banget dong Ngetangkapnya Kita langsung keluar saja Dari tempat ini Kita sudah berhasil menangkap Si Jabdos ini Tapi kita langsung saja Menuju ke Trainer ya Kita bakal Menuju ke Trainer Ini gak bisa Berarti kita lewat jalan yang lain Ini kita langsung lawan lagi Soalnya kita gak bisa keluar Kita langsung lawan saja Dan One Hit Terus kita langsung Kesini saja Kita sudah berada di luar dong Berarti kita langsung Menuju ke Itu ya Menuju ke tempat Trainer Kita bisa melawan Profesor Owak Jadi kita bakal Lawan Profesor Owak nanti Kita sudah heal Kita langsung cek dulu Pokemonnya dapatnya apa Ini kita bakal lihat saja Pokemonnya Astaga Kita cek Ternyata Lumayan juga tuh Speednya Tapi SP attacknya Gak seberapa sih Tapi yaudah lah ya Gak apa-apa Ini kita save dulu Terus abis itu Kita langsung ke bawah saja Ke Paleton Dan kita bakal Melawan Profesor Owak Setelah kita melawan Profesor Owak Kita bakal Melawan Si S Ini kita ada Pokemon yang spawn Kita langsung keluar saja Ini kita langsung Ke bawah Terus Sampai kita Menuju ke Paleton Ini kita lihat Sudah sampai Di Paleton Kita langsung ke Laboratorium saja Ini kita langsung Kesini Tapi kita save dulu ya Kita save dulu Siapa tau Susah untuk melawan Profesor ini Kita ganti Pokemon dulu Kita pakai Urshifu Di depan Kita save lagi Kita langsung Lawan saja Profesor Owak Ini Kita lihat Dia pakai Pokemon Apa saja Wih 6 Pokemon Yang pertama Taurus Kita serang pakai Close Combat Saja Tapi Gak one hit Kita diserang pakai Earthquake Kita coba Serang lagi Ternyata dia Ganti Pokemon Kita langsung Ganti Pokemon Kita ganti Ini saja Whiskey Terus kita serang Pakai Earthquake Saja Kelemahnya Poison kan Dengan Ground Juga Ini kita Lihat Darahnya Tinggal Sedikit Kita bakal Serang lagi Dan Akhirnya Mati Kita Lihat Astaga Dia pakai Celebi Untuk Pokemon Selanjutnya Tuh Dia punya Celebi Profesor Owak Ini Kita langsung Lawan Saja Kita langsung Kalahkan Saja Kita pakai Ini Saja Efek Api Ternyata Kok gak bisa Dipakai Oh itu Kena Aku kira Gak bisa Dipakai Ini Mati Kita harus Ganti Pokemon Kita Serang Pakai Ini Saja Kita Coba Serang Pakai Air Slash Tapi Untung Dia Nggak Ngeheal Astaga Langsung Mati Kita Langsung Ganti Saja Urshifu Saja Kita Serang Pakai Sucker Punch Dan Akhirnya Mati Juga Dia Kita Langsung Lihat Pokemon Selanjutnya Pidgeot Kita Langsung Ganti Saja Kita Ganti Ini Saja Terus Habis Itu Kita Serang Astaga Dia Evolusi Mega Mati Tuh Benar Mati Wiscash Kita Kita Ganti Apa God of Voir Saja Dululah Kita Coba Evolusi Mega Dan Kita Coba Serang Pakai Ini Saja Fisik Saja Kita Lihat Serangannya Ini Kita Dibakar Kita Serang Itu Darahnya Tinggal Kita Serang Lagi Dan Akhirnya Mati Juga Dan Ganti Tauros Kita Ganti Ini Saja Kita Serang Pakai Close Combat Saja Kita Lihat Akhirnya Dia Mati Juga Kita Cek Pokemon Selanjutnya Ternyata Dia Pakai Hypno Kita Pakai Ini Saja Terus Kita Serang Pakai Sacropunce Kita Lihat Ternyata Ternyata Gak One Hit Dan Akhirnya Oksif Kita Mati Kita Langsung Ganti Ke Rilabum Saja Kita Serang Pakai Duck Dan Akhirnya Dia Sudah Kalah Dan Ada Snorlax Snorlax Ini Tipe Normal Kita Coba Serang Saja Ternyata Kecil Banget Damagenya Kita Serang Lagi Pakai Ini Kita Lihat Saja Ternyata Gak Bisa Kita Harus Revive Dulu Sepertinya Kita Bakal Revive Pokemon Kita Revive Ini Saja Urshifu Kita Lihat Ini Mati Dan Kita Langsung Panggil Urshifu Lagi Kita Serang Pakai Close Combat Dan Akhirnya Mati Juga Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Profesor Owak Terus Kita Gak Dapat Apa Setelah Kita Mengalahkan Dia Tapi Ya Udahlah Ini Kita Langsung Menuju Ke Lokasinya S Kita Bakal Lawan Dia Si Champion Dari Paleton Kita Langsung Terbang Saja Kita Bakal Terbang Kesini Kita Bakal Ke Gunung Ini Nah Ini Kita Langsung Terbang Kesini Saja Terus Kita Langsung Ke Arah Bagian Bawah Ini Kita Sudah Sampai Di Indigo Path Kita Coba Kesini Kita Bakal Heal Dulu Pokemon Kita Soalnya Kan Kita Sudah Berhasil Melawan Profesor Awak Tadi Jadi Kita Bakal Heal Dan Ini Sudah Kita Save Dulu Terus Habis Itu Kita Keluar Dari Pokemon Center Kita Langsung Ke Arah Bawah Tapi Tapi Nanti Sedikit Patah Patah Soalnya Kan Kemarin Kita Patah Patah Kita Perjalanan Di Tempat Ini Tapi Yaudah Kita Bakal Lanjutkan Saja Perjalanan Kita Meskipun Patah Patah Seperti Ini Kita Langsung Lurus Ke Bawah Saja Kita Lurus Terus Dan Di Sebelah Kanan Ada Orang Itu Tempat Trade Pokemon Itu Tadi Tapi Kita Tukar Pokemon Kita Coba Kesini Saja Kita Cek Apakah Ini Jalan Yang Benar Apa Yang Tadi Jalannya Kita Cek Ternyata Bukan Berarti Tadi Jalan Yang Benar Kita Langsung Kembali Lagi Saja Terus Kita Langsung Ke Arah Bawah Lagi Ini Kita Ke Bawah Terus Pasti Ada Pokemon Yang Spawn Ternyata Tidak Ada Enak Banget Kalau Tidak Ada Seperti Ini Kita Langsung Kesini Saja Kita Langsung Ke Kiri Saja Kita Langsung Ke Kiri Lagi Kita Sudah Sampai Di Cave Kita Langsung Masuk Lagi Ke Dalam Cave Ini Kita Langsung Jelajahi Lagi Kita Coba Naik Ke Atas Sini Apakah Ini Jalannya Menuju S Kalau Bukan Kita Harus Cari Jalan Lain Kita Cek Dulu Kita Cek Dulu Ternyata Ini Bukan Kita Coba Ke Kiri Sini Kita Cek Terus Kita Langsung Ke Bawah Saja Kita Langsung Kesini Ternyata Salah Jalannya Kita Harus Ke Bawa Dulu Nah Ini Benar Nih Jalannya Sudah Benar Nih Sudah Benar Berarti Kita Coba Ke Bagian Sebelah Kiri Tapi Ini Ada Pokemon Yang Spawn Kita Lihat Saja Ada Siapa Ternyata Ada Wave Kita Langsung Keluar Saja Kita Langsung Saja Ke Arah Atas Dan Kita Langsung Naik Dan Ini Sudah Benar Jalannya Kita Langsung Naik Ke Atas Saja Lama Banget Naiknya Soalnya Emang Patah Patah Seperti Ini Emang Gitu Kalau Kita Main Di Joy Play Selalu Seperti Ini Dan Kita Langsung Lurus Saja Kita Langsung Lurus Dan Kita Sudah Sampai Disini Ketemu Dengan S Kita Save Dulu Dan Habis Itu Kita Bakal Lawan Dia Dan Pokemon Dia Ini Sama Banget Yang Di Kartunya Itu Ya Dia Pakai Pokemon Itu Ada Gengga Dragonet Servek Terus Ada Yang Fossil Itu Pokoknya Dia Pakai Pokemon Yang Dia Pakai Waktu Dia Jadi Champion Kita Langsung Lawan Saja Dia Pakai Dragonet Ini Kita Langsung Kalahkan Saja Kita Serang Pakai Moonblast Saja Ini Kita Lihat Apakah One Hit Ternyata Gak One Hit Dia Pakai Dragon Dance Kita Langsung Serang Lagi Wih Serang Pakai Earthquake Untung Aja Gak Mati Terus Dia Sudah Mati Akhirnya Kita Lihat Pokemon Selanjutnya Tadi Ternyata Benar Genggar Evolusi Mega Ternyata Enggak Loh Enggak Evolusi Mega Lumen Banget Kita Langsung Ganti Ini Saja Wursifu Kita Serang Pakai Shufflepunts Kita Lihat Dan One Hit Keren Banget Kita Langsung Lihat Pokemon Selanjutnya Ternyata Dia Pakai Sorvek Kita Langsung Ganti Saja Kita Ganti Apa Nih Kita Ganti Ini Sajalah Kilo Wetrol Saja Kita Serang Pakai Air Slash Saja Kita Lihat Kita Serang Dia Ternyata Enggak One Hit Kita Bakal Serang Lagi Tapi Kilo Wetrol Kita Mati Kita Harus Ganti Pokemon Kita Ganti Urshifu Kita Serang Pakai Shufflepunt Dan Akhirnya Mati Juga Kita Lihat Kita Dapat Move Large Beats Kita Langsung Pakai Saja Terus Kita Lihat Dia Pakai Pikachu Soalnya Emang Dia Pokemon Dia Kita Langsung Ganti Ke Whiskey Saja Kita Serang Pakai Earthquake Saja Astaga Ternyata 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 Yang Jadi Gigatamax Ini Kita Serang Saja Sudaranya Tinggal Sedikit Kita Serang Lagi Dan Akhirnya Mati Juga Pikachu Astaga Astaga Dan Ini Kita Lihat Dia Pakai Itu Pokemon Fossil Kita Ganti Apa Kita Coba Ganti Urshifu Saja Dia Pokemon Tipe Dragon Dan Water Ternyata Dia Kita Serang Pakai Close Combat Saja Kukira Dia Pokemon Tipe S Tapi Yaudah Kita Serang Dan Akhirnya Mati Juga Dia Terus Kita Lihat Apakah Sudah Selesai Oh Ternyata Masih Ada Pokemon Lagi Dia Pakai Luchario Pokemon Yang Terakhir Kita Serang Pakai Close Combat Dan Itu Darah Tinggal Sedikit Tinggal Satu Kali Serangan Dan Urshifu Kita Mati Kita Ganti Ini Sajalah Kita Coba Ganti Rilabum Saja Kita Serang Dan Untung Saja Serang Dikit Banget Gak One Hit Dan Akhirnya Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Si S Si Champion Terakhir Di Kota Palet Ini Sama Sama Kita Jadi Kita Jadi Red Terus Kita Melawan Si S Keren Banget Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Dia Berarti Otomatis Kita Langsung Kembali Ke Kota Ini Saja Kita Ke Kota Mana Seharusnya Kita harus Menyelesaikan Quest Tapi Gak Usah Kita Sudah Tamat Pokoknya Kita Kembali Di Kota Viridian Kita Heal Pokemon Kita Dan Kita Bakal Sudai Saja Video Kali Ini Yang Penting Kita Sudah Berhasil Menamatkan Game Pokemon Anil Ini Kita Bakal Cari Pokemon Lain Yang Bisa Kita Mainkan Lagi Ya Cukup Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Kalian Ada Tian Chris Disini Terima Kasih Semua Wassalam